Halo semuanya Ada Pandu Winota disini, ada Boa Sartika disini Boa Sartike Kita mau perang makanan Kita kan lagi pake hoodie-hoodie gini ya Boa lu kan pake jilbab terus pake hoodie lagi Iya kan biar kayak uffi-uffi Stylis bang Oh gitu ya? Di tiktok ya? Iya, OOTD Oh emang gitu? Di tiktok gimana? Fashion-fashion ada fashion-fashion gitu Iya bisa ngilang-ngilang bang Ntar baju dilempar terus jadi ganti bajunya gitu Oh baju dilempar terus ada lari ngambil Gak diusir dia bang Kita hari ini akan perang belut Ide siapa ini? Ide nya siapa ya? Itu gue minta Oh request Iya gue request Lagi minta kemarin Itu dong perang belut Soalnya gue lagi makan belut yang lagi enak banget Belut yang enak banget terus Gue request khusus Hari ini ada belut itu Tapi tadi gue tanya Reja Bang yang lo pengen out of stock ya? Itu belut paling enak Terus mahal banget lagi Berapa ya bang? 600 ribu segini Waktu mau gede bang? Masih segini cuma Yaudah segini Ya, akhirnya gue dikecilin Segini Ya ini daging 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 gitu Segini Oh ya itu gede Gede banget bang Gede banget 600 ribu segitu Yaudah gak usah marah dong Gak umum Gak umum makanannya 600 ribu hanya untuk belut Tapi kan gede juga tadi lo bilang Gede Tapi anak-anak gue bisa makan belut bang Iya bener Cuman enak itu enak banget Gue gak tau nih yang dikasih Reja nih Sama enaknya apa enggak Karena gue lagi sering-seringnya makan itu Makan belut Makan belut itu Eh tebak-tebakkan dulu Gue deh Apa? Belut-belut apa yang waranya biru? Belut Ditonjokin Apa? Ngerah, belut yang waranya biru adalah Bluetooth Oh iya, biru Belut-belut apa yang gampang di maafkan? Belut Belut Ngera-nyera Bluetooth Berlutut Berlutut Belutut Belutut Belut-belut apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Orang udah dua minggu Masih aja nanya Ini emang channel keuangan Bukan channel komedi Belut-belut apa yang suka berantem Reksadana Gak dong Eh Boa gini-gini sahamnya banyak lo Ya Allah Ada berapa imiten di portal lo? Ada tujuh bang Tujuh Pasal lo kalah sama Boa Gak ngerti Padahal lo kan yang sering ketemu gue Lo belajarnya dari video gue lagi Jadi video Bang Radit Bang Itu Pak Rivan Rivan Kurniawan Terus dari Kak Peli Yang cewe itu Itu gue bertiga Itu nontonin Youtube itu Ih luar biasa Ngeri Ngeri bang Sama Bang Yudha Yudha Melobi Sebagai contoh yang buruk ya Kalo merah tuh harus slow nya kayak Bang Yudha Tapi dia untungnya udah gede tau Gede banget ya Iya udah gede Ini bluetooth Eh ke bluetooth Tadi Belut belum suka berantem Iya nyerah Babak belut Nah gitu aja bang Maaf Tapi babak belur Itu ga suka berantem Iya itu kan efek dari suka berantem Iya efek Iya 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 Blut-blut apa yang memar Babak belut Oh iya 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 Oh ala Padang nih berarti Belut ala Padang Oh ini keras Belut ya Belut ala Padang Wih kering ya Waduh Luan bombardir Gua pernah sih makan sama Anissa juga nih Belut restoran Padang Yang gua Bingung ya dulu tuh pas kecil banget sih Gua agak geli sama belut Karena liatnya kayak ular kan Iya 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 Licin ya Tapi begitu nyokap gua masakin gua unagi ya Belut bakar Gua jadi suka banget Karena nyokap gua tuh masaknya enak banget Untuk belut Belut kayak gini Oh ada belut bakar Oh ada belut bakar Ada nanti kita coba Ada kok Tapi ini ala Padang berarti ya Biasanya garing kayak gini ya Iya sih Oke Tiga dua satu Lalu keras buat gua Hmm 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 A lot Tapi emang buat di nasi Padang enak bang Kau jatuh nasi ya Nampur nasi Buat Apa? Behal? Iya Tapi belut tulangnya tuh Lebih banyak ya Hmm Gak bisa Gue gak bisa Gak bisa bang Gak bisa bang Gak bisa bang Gak bisa bang Gue kemarin Ini apa namanya Makan apa gitu yang keras banget ya Kaki meja Buka Bukan ya Bukan ya Kaki mangkuk Terus pas gua gigit Ini gua copot Belnya Bel gua copot Terus gigi gua gini Hahaha Kenapa mangkling Bisa gak kecil-kecil? Kamu harus pake nasi sih Kalo buat gua Kalo gak pake nasi kehasinan juga ya Hmm Bisa kecil-kecil bisa Kebayang sih enak sih Cuma agak asin emang kalo Kalo digado gini Tapi emang kalo pake nasi kebayang enak sih Anget-anget Gitu kan Cucol sambel juga bang Waduh sambel pake sambel Kayak pengganti kerupuk gitu Gak ngasih ini Garing iya Tapi emang biasanya sekeras ini? Gua baru tau lo sekerasnya Emang segini Bukan ya Segini kayaknya Emang gak agak keras bang kalo digoreng bang Itu ternyata menggantung protein yang tinggi bang Ada proteinnya Proteinnya Omega 3 vitamin dan kalsium Itu kata siapa? Lo bisa ngeklaim kayak gitu Pasti ya bisa dipertanggung jawabkan dong Iya Apa ada papernya Ada artikelnya sih Artikelnya ada bukti ilmiahnya gak? Udah diliat Udah sebarangan Ja ngasih info Ja Iya lo Udah nonton Ja Iya lo Lu miskom lu Bahaya lu sekarang Waduh yaa Bapak-bapak saham juga nonton kan lu Siapa tuh Bapak-bapak saham Siapa tuh Bapak-bapak saham BBS Sanseknya katanya ini Belut itu lebih Enak kalo dari sawah Mana belut dari mana? Dari mana dari mall Dari mall terlalu gaul Belanda Belanda Terlalu gaul Abis beli Abis beli ini Ini Udi Iya Udi Engga kenapa emang kalo dari sawah? Emang belut ada yang dari mana lagi? Maksudnya yang tidak di penangkaran kali? Iya Oh, belut di alam bebas Alam bebas Nah biasanya kayak gitu Salmon juga gitu tuh Salmon dari sawah? Salmon dari sawah? Salmon yang liar Salmon dari sawah? Salmon terjun kan? Hah? Salmon yang terjun bro Sambil teriak night trip my adventure Itu orang lagi kayak Yang teriak Salmon tuh juga yang dari alam bebas kayak gitu Oh emang salmon alam bebas tuh ga di penangkaran? Engga Karena dia di alam bebas Tapi bener tau ternyata salmon ada penangkarannya juga bang ya? Cuman salmon yang di penangkaran itu warnanya ga kayak pink gitu Lebih ke abu-abu Karena di alam bebas itu ada beberapa makanan khusus yang ngasih warna dagingnya jadi pink Oh Nah tapi Karena orang kan aneh nih pasti kalo makan salmon warnanya abu-abu kan? Jadi dikasih pewarna sebenernya salmon yang kita biasa makan di tempat-tempat sushi Hah? Diwarnain? Iya diwarnain Disuruh minum pewarna apa dagingnya dioles-olesin? Engga pake feber kestel Hahaha Di stabiloin Engga engga Pake ada Ada nama Ada nama ininya Suplemen buat ikannya Buat ikannya Ada nama suplemen Ini olahan apa ya? Balado Indonesia juga ya berarti ya? Padang juga gak sih nih? Padang juga ya? Orang Padang tuh kreatif-kreatif ya kalo bikin makanan ya? Oh makanan terbaik bang Makanya kalo di restoran Padang tuh kayak nih Udah terus lu mau makan yang mana dah? Jadi bingung juga bang Iya iya Dan ngolahnya tuh sering pake santan ya? Iya iya Dan pasti pedes biasanya Loh kita coba nih Kayaknya enak deh Yuk coba Tiga, dua, satu Hmm ada tulangnya ya? Hmm Bang boleh, tulangnya tulangnya apa? Boleh Kalo peneman karet gak boleh Hmm Ini udah dapet gua nih dagingnya Hmm Lembut banget Enak nih Enak Padresnya gak pedes-pedes banget ya Iya Itu karena dicampur tomat jadi yang Padresnya berkurang ya Tapi rasanya itu bedok banget sih Kayak banyak rempahnya gitu ya? Iya Dan agak lama nyampe ke belutnya tadi kalo gua Jadi bumbunya dulu dirasain Oh bumbu duluan ya? Baru dapet belutnya Tapi kalo pengen punya pengalaman makan belut yang Lebih ke lidah Indonesia sih pasti yang ini Ini sih Indonesia banget ya Gue coba belut yang ini gua Itu bukan dong Itu tentang Bang 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 Oke lanjut yuk Enak Ini Oh iya ini dia nih Belut pengganti kesukaan Bang Radit Nah Dulu itu Ini Unagi Yaitu belut Olahan Jepang Belut bakar Gua itu Waktu puasa Pertama kali belajar puasa Dimasakin sama nyokap gua tuh ini Unagi Karena katanya Kayak yang si Reja bilang Proteinnya tinggi kan Jadi Pas sahur Nyokap gua masakin ini Unagi Masak dirumah Bahas sahur pake apa Idomi kan biasanya kita-kita mah Seplok telur Paling keren tuh Iya kan Ini belut Belut yang kayak gini Dari Jepang Nyusul sama Naruto Karena nyokap gua suka masak Makanan Jepang Soalnya Jadi tiap kali di dapur kan Nyokap gua Naruh apa Naruh belutnya Ameh ameha Itu cara masak belut yang benar Ya gak percaya Bang Belut Jepang ya Gapercaya Kenapa belutnya di kamehame Ya kan namanya juga belut Jepang Nyokap gua kan lama di Jepang Iya Bang Gapercaya gue Tapi kenapa belutnya di kamehame Kayak gitu cara masaknya Ya kalo dirasingan terlalu hancur Dan kan kalo nyokap gua rasingan kan gua harus bantu Oh iya Oh iya Udah Yuk 3 2 1 Enak banget Enak banget Enak banget Bang Ini enak Ini enak sih Ini paling enak Bang Cuman Masa nih Kalo yang biasa gua makan Itu dagingnya lebih lembut Mungkin karena kualitas harganya juga menentukan kali ya Ini berapa nih segini Itu dia tuh pake sama daun gurih Dia sama nasi sebenernya 150 ribu Nah iya Beda 450 ribu bang Iya Tapi ini lebih kecil sih Jadi mungkin hampir setengah harga ya Jadi depan kan nentuin juga lah ya Iya enak banget Bang Enak banget ini Pagi 600 ribu ya Nah itu dia Tapi diantara semuanya paling enak Unaginya nyokap gue Dia masaknya gua gak ngerti deh Ya itu bakal kakam yang meha Kau pikir kakam yang meha Jadilah belut Oh iya Ya bener juga ya Aduh sakit gua Aduh sakit gua Tadi Tapi ini penggangi bukan dari belut tuh sebenernya Hah? Dari sidat Hah? Oh sejenis belut iya Tapi belut juga kan Bedanya cuma gak ada sirip Kalo belut tuh gak ada sirip Kalo silat ada sirip Unaginya tuh selama ini Unaginya tuh bukan dari belut? Iya dari sidat Anjir gua baru tau seumur hidup gua Tapi sidat hidupnya dimana? Sawah? Apa di empang? Sama ada sawah-sawah gitu juga Setipe ya? Iya masih tipe Dari konoha Kenapa masih berlanjut dong bang? Agak kan dipanggil Naruto kok Kodoknya dia gak ada kan? Iya Sambal 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 apa sambal? Sambal Dari belut emang transorohannya dibikin sambal Oh kayaknya enak nih Abang takut pedes Wow enak Enak banget Aduh Aduh Enak banget Wow Kayak teri ya ternyata ya Teksturnya ya Hmm Alut-alut gitu ya Pedes loh Ya kan bang? Pokoknya kena namanya sambal kali Iya Pakai terasnya gak sih kalo kayak gini? Pakai gak buah Kayaknya pake Terasnya agak berasa sedikit Wow Pedes banget Tapi enak bang Setelah pake nasi Wah lama-lama pedesnya dateng loh Tadi baru diem dia Ngetok pintu sama Lama-lama inilah aku Udah pede ya dia Wah Wow Wuh Lo doyan pedes ya buah ya? Ini doyan bang Nantian makan seblak bang Biar doyan pedes Sama omongan tetangga di dengerin terus ya Enggak iya Pakai ini Steaker bluetooth bang Biar lebih jelas Tapi enak-enak Lebih kayak teri ya Gitu jatohnya ya Alut-alut gitu Nah gue tuh masih ngebayangin bahwa Gurihnya daging belutnya sih masih dapet gitu Tapi gue gak ngerasain bahwa Kalo gue makan nih Oh ini belut gitu Gue masih belum dapet Masih nyari ya? Ikan biasa Ikan teri ya? Mungkin enak tekstur kali ya Tapi enak kok Gurihnya juga Kenapa dia potongan-potongannya kayak gini ya? Kenapa gak keripik belut itu Dagingnya gitu Digepengin Terus dijadikan keripik ya Tapi kenapa dibuat kayak gini? Biar ketahunin di belut Oh ini belut kecil-kecil kali bang Oh iya ini belut kecil-kecil tau gak sih? Belut kecil-kecil ya? Iya bener belut kecilnya ini Masih anakan kali ya Oh belut kayak gini Pakai SD lah ini Gak tau ya Baru bisa kali-kalian Ini enak nih buat nyemil Enak ternyata Kayaknya buat ini nih Kayaknya gue penuh Ini gak? Banyak gak sih orang yang geli sama belut? Gua rasa banyak juga nih Banyak bang Berapa halnya sih? Karena katanya ya Mbak Bowen waktu dulu sering kesalah Belut tuh nikahnya mau ular bang Hmm Hah? Iya serius Terus? Apa ya? Penghulunya bilang sang Pacarannya sama bakalan nikahnya sama Kayak meracun bang Karena beracun jadi putus Oh iya 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 Toxic Toxic relationship Enak enak Hehehe Enak kan? Enak Yang pertama karena emang gua suka Dan emang request gua Gua unagi 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 sih Gila kerupuk sih gua udah Lihat tadi ya? Itu sih buat gua Gua kok rasanya yang padang itu Kalo ga terlalu keras gua akan suka ya Maksudnya kalo Yang mana tuh? Pertama kedua Yang pertama yang garing banget Oh iya Kalo gua udah bisa ngunyak kayaknya gua akan suka Karena tadi gua nyobain dikit-dikit kan Gua yang kedua itu Yang pertama Unagi Yang kedua Itu yang tadi yang Yang minyak-minyak Yang apa sih? Sambel Bimoli Hehehe Saniya bang Yang ada bumbu cabenya Ini sambel Gila gua ga kuat itu sambel Enak bang Oke Kalo ada yang ga suka belut Tinggalin di komen Dan alasannya apa? Betul Thank you Dadah 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 Dadah